sehingga presbiter yang laki-laki tidak boleh lihat dia yang membantu kalau ada perempuan di baptis dia akan wanita ini menyelam, menyelamkan presbiter lihat dari balik tabir dia mengucapkan tapi yang mencelupkan ke dalam air adalah sesama wanita karena baptisan waktu itu dilakukan dengan penuh telanjang pada zaman purba dan waktu itu bukan yang memalukan karena di dalam di dalam dunia olahraga Yunani waktu itu mereka telanjang, makanya ada gambar-gambar olahraga orang telanjang, karena memang itu budayanya aja begitu tapi pelan-pelan berubah akhirnya ketelanjangan diubah menjadi jubah bu jubah bu jelasin ya baik jadi kalau begitu kita lihat disini ada jenjang episkop ada jenjang diaken baik laki-laki maupun wanita kelihatannya pada mulai abad keempat jenjang diaken wanita itu mulai drop into disuse ini mau di anukan kembali mau sekarang mau dibicarakan untuk dipulihkan kembali maupun wanita menjadi diakan terus 1 Timotius pasal 3 ayat yang ya jadi itu ada episkop dan diaken lalu pasal 5 tadi ayat yang ke-17 17 tadi apa tadi penatua penatua jadi ada 3 jenjang pada zaman paulus mendekat meninggal mendekati waktu meninggal waktu dia menulis surat 1 Timotius jadi gelar pendeta itu tidak ada dalam Alkitab sebab pendeta itu pinjaman dari gelarnya orang Hindu dan Buddha ya pendeta itu kan Hindu saya tidak tahu kenapa protesan meminjam meminjam istilahnya Hindu pendeta itu dari agama Hindu yang kalau secara Alkitab ya gelarnya seorang London adalah episkop atau bishop presbiter atau priest dan dia inilah 3 jenjang utama menurut Alkitab ya nah jadi kita melihat sekarang kalau gitu itulah caranya di dalam gereja Alkitab ya gereja mula mula gereja Rasul ini satu yang kedua dan ini kita lihat bahwa dalam gereja Ortodoks tetap dilakukan ini persis seperti kata Alkitab nah diubah-ubah ya yang kedua dalam masalah dogma dogma dalam gereja Ortodoks tidak tergantung pada perorangan betapapun pandenya orang sesudah reformasi protes tapi perorangan kalau ajarannya Calvin itulah Calvin yang dipegang hanya kalau ajarannya Calvin akhirnya terdapat aliran Calvinist ajaran Luther akhirnya terdapat aliran Lutheran nanti Wesley Wesley akhirnya terjadilah macam-macam dinominasi dalam gereja purba tidak begitu kalau ada ajaran yang ajaran itu milik bersama seluruh gereja gereja tidak untuk seluruh gereja mereka tidak mendirikan dirinya sendiri sebagai pemimpin satu aliran oleh kata kalau itu gereja Ortodoks sampai mendirikan tidak ada mendirinya dari langsung dari para rasul bukan aliran itu memang gereja yang satu itu gitu ya gereja yang dari zaman rasul itu sendiri ya nah makanya kalau ada masalah-masalah dogma perbedaan dogma cara menyelesaikannya adalah melalui sidang bersama yang dalam masa latin disebut council council kita lihat dalam satu kisah rasul pasal 15 ayat 1 dan 2 ayat 1 beberapa orang datang dari Judea ke Antiochia ya karena itu Antiochia adalah pusat gereja yang kedua sesudah Yerusalem jadi disanalah Paulus dan Barnabas mengajar di kota Antiochia di Syria tadinya gereja pusatnya di Yerusalem nah ini kata lagi dan mengajarkan kata lagi dari ayat 1 beberapa orang datang dari Judea yaitu dari Yerusalem Yerusalem terus ke Antiochia itulah di Syria terus ke Antiochia kedua apa yang dilakukan dan mengajarkan kepada saudara-saudara disitu jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kamu tidak dapat diselamatkan ini ajaran benar atau ajaran sesat yang mengatakan kalau kamu tidak disunat menurut adat Musa kamu tidak diselamatkan ini ajaran benar atau ajaran sesat sesat kamu bukan diselamatkan karena sunat kamu diselamatkan karena iman pada Yesus Kristus yang mati diselipkan dikuburkan dan bangkit itu keselamatan itu berarti ini ajaran sesat lalu apa yang terjadi tetapi Paulus dan Bernabas dengan keras melawan dan membantah pendapatan nah Paulus dan Bernabas dengan keras melawan dan membantah berarti kalau gitu iman itu memang harus dibela tidak bisa kita diam-diam saja soalnya salah kita beriman salah nanti kita menuju kepada keselamatan yang hilang keselamatan maka ini bukan relatif dogma itu tidak relatif sebab seperti ajaran para rasul itu yang diwahyukan oleh Allah bukan karangan manusia makanya karena dogma itu bukan milik perorangan dogma itu bukan miliknya Paulus maupun Barnabas miliknya seluruh tubuh Kristus kerja maka jika lo ada ajaran yang salah cara penyelesaiannya harus penyelesaian secara keseluruhan maka ayat selanjutnya apa dikatakan akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Bernabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan cara penyelesaiannya adalah membicarakan dengan rasul-rasul dan penatua penatua dengan seluruh pimpinan gereja gila mereka tidak cukup hanya dilawan satu orang dua orang ini kan pendapat pribadi makanya yang saya ajarkan bukan pendapat pribadi saya inilah ajaran gereja dari zaman purba saya hanya corong saja saya hanya pengeras suara laut speaker I'm nothing but dead it is not my own ideas I'm helping to convey this apostolic teaching to people oke jadi kita baca selanjutnya ayat yang keempat setibunya di Yerusalem mereka itu disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua nah oleh jemaat oleh rasul-rasul dan penatua-penatua terus akhirnya lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaran mereka tetapi beberapa orang dari golongan farisi yang telah menjadi orang percaya datang dan berkata orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan wajibkan untuk menurut hukum Ternyata kelompok inilah yang datang mengganggu di Antio Antio dia bikin gaduh di Antio kalau kamu tidak disunat kamu tidak masuk surga kalau kamu tidak mengikuti Udah Adat Musa kamu tidak diselamat ternyata kelompok ini yang datang dari Yerusalem nah maka akhirnya ayat 6 maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan inilah bersidangilah konsil itu jadi jika lo ada permasalahan-permasalahan dogmatis tidak bisa kita bersikap saya tidak setuju dengan kau tidak peduli kamu setuju atau tidak ajaran dirinya gimana ajaran seluruh rumah ini bukan pendapat perorangan tapi adalah merupakan milik seluruh tubuh ini tahun berapa kira-kira ini tahun tahun 45 jadi ini tahun 45 masa ini nah sejak saat itulah dalam sejarah gereja kalau ada masalah-masalah penyelesaiannya dengan konsil konsil nah jelas ya mulai dari sini dan menurut Alkitab hasil konsil ini mengikat karena itu suaranya roh kudus bukan hanya pendapat perorangan ayat 28 ayat 28 sebab adalah keputusan roh kudus dan keputusan kami nah ternyata hasil konsil ini adalah keputusan roh kudus dan keputusan kami ini nanti saya jelas maka perlunya mengerti konsili-konsili yang telah terjadi selama sejarah gereja dan selama sejarah gereja mulai dari tahun ada 7 konsili telah dilakukan oleh gereja yang memberikan fondasi dari dogma atau ajaran injil yang perlu dipercayai oleh manusia kembali kepada para penatua karena para penatua ini adalah yang membantu para rasul dan para rasul kita terutama petrus petrus menganggap dirinya sebagai sesama penatua dengan penatua penatua yang lain coba kita baca lagi dari 1 petrus 5 5 ayat 1 1 petrus 5 ayat 1 aku menasihatkan para penatua diantara kamu aku sebagai teman penatua I am fellow elders sesama penatua berarti rasul pun menganggap dirinya adalah sebagai bagian dari kolega the colleague of the elders the colleague of the presbyters nah jika lo pimpinan para rasul sendiri mengatakan bahwa dirinya adalah sejawat dengan presbyter-presbyter ini ketika para rasul meninggal siapa yang melihat dengan karya mereka ketika para rasul meninggal siapa yang melanjutkan pekerjaan mereka pelayanan mereka penatua ya penatua penatua ini jadi tidak benar anggapan bahwa setelah rasul meninggal gereja hilang jadi kafir itu bukan adanya begitu baru ditemukan materi luter itu cara pandangan yang salah tidak sesuai dengan alkitab tidak sesuai dengan fakta sejarah gereja jadi semua rasul 12 itu meninggalnya semuanya jadi martir dibunuh kecuali Yohanes Yohanes mati tua habis penjara dia melayan di episode di Turki dan ketujuh gereja di alkitab itu di Turki semua itu di dalam di dalam overseernya si rasul Yohanes makanya ketika dia dibuang ke Perlopatmas dia nulis surahnya ke tujuh gereja masih ada puing-puingnya saya sudah kesana dua tahun yang lalu 2012 jadi empat tahun yang lalu empat tahun lalu saya mengunjungi itu tujuh gereja saya mengunjungi kuburan makam rasul Yohanes juga saya mengunjungi saya ke Fsus saya ke tempat-tempat ini masih ada jadi ini bukan ini bukan simbolisme simbol tujuh gereja tujuh jaman-jaman tidak memang ada tujuh gereja waktu itu memang ada gereja itu jadi kita melihat disini setelah para rasul mati gereja tidak langsung hilang mengapa sebab kalau gereja hilang berarti kata-kata Kristus bohong sebab Kristus berjanji di dalam Maktius 16 ayat 18 Maktius 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 16 ayat 18 16 ayatnya yang ke de 18 18 Maktius 16 ayat 18 Maktius 16 ayat 18 dan Yesus tidak mengatakan my churches just church jadi gereja yang didirikan Kristus itu hanya satu bukan banyak dan gereja yang satu ini didirikan atas dasar para rasul yang disini diwakili oleh Petros dan di atas batu karang Petra yaitu ajaran para rasul gereja yang satu inilah yang dijanjikan apa teruskan and not even that will ever be able to overcome oke baca di dalam bahasa bahasa Indonesia dan aku pun berkata kepadamu engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jematku nah mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasai nah berarti menurut Kristus gereja yang didirikan oleh para rasul dan di atas ajaran para rasul ini gereja ini tidak dapat dikalahkan alam maut alam maut itu apa? ajaran-ajaran bidat alam maut itu apa? aniaya yang datang dari pemerintah alam maut apa? dosa-dosa yang muncul di dalamnya dalam sejarah gereja ada aniaya ada ajaran bidat ada dosa-dosa yang muncul ada pertengkaran inilah alam maut yang ingin menghancurkan gereja dan Kristus mengatakan alam maut tidak akan dapat menguasai ini janjinya Kristus kita harus percaya Kristus tidak akan bohong dengan janjinya betul? makanya kalau ada orang yang mengatakan sesudah para rasul gereja hilang berarti menghina kata-kata Kristus orang ini sebab Kristus mengatakan alam maut tidak dapat mengalahkan gereja yang didirikan melalui para rasul berarti kalau gitu yang benar yang benar bukan itu Luther tidak menemukan gereja Luther bukan yang menemukan kembali gereja yang hilang gereja tidak pernah hilang sebab gereja dijanjikan oleh Kristus bahwa alam maut tidak akan dapat menguasai menguasai jelas ini ya nah oleh karena itu sesudah para rasul meninggal gereja tetap berlanjut mengarungi samudera sejarah mereka pertama dianiaya oleh orang Yahudi dalam waktu tidak lama awalnya memang gereja hanya dari Yerusalem ya kan lalu ketika aniaya oleh orang Yahudi melalui Paulus gereja berkembang ke Antio coba kita lihat di dalam kisah rasul pasal 11 kisah rasul pasal 11 ayatnya yang ke 19 dan 20 kisah 11 ayat 19 dan 20 sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena pertanyaan yang timbul setelah Stefanus dihukum mati mereka tersebar sampai ke Venesia Siprus Siprus dan Antop nah Venesia itu sekarang Libanon negara Libanon sekarang Siprus masih ada negara Yunani separuhnya sudah di Jajah Turki sekarang masih ada terus mana lagi dan Antioquia Antioquia itu di Syria sekarang kota Antak ada di Syria terus namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja akan tetapi diantara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirine yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani nah jadi disini gereja mulai tersebar di Antioquia yang umatnya terdiri dari orang Yahudi maupun orang Yunani Yunani gereja dari awal bersifat 26 mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu satu tahun lamanya sambil mengajar banyak orang maksudnya ini Paulus dan Bernabas ya terus dan di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen nah di Antioquia lah pusat kedua ke Kristen murid-murid itu pertama kalinya disebut Kristen jadi Kristen itu tidak identik dengan Protestan sekarang kalau Kristen itu bukan Protestan ini belum ada Protestan Protestan baru muncul tahun 157 17 ini masih abad pertama jadi yang disebut Kristen itu adalah gereja mula-mula orang Kristen mula-mula bukan orang Kristen Protestan kalau menurut Al-Qi ini Protestan belum ada bagaimana sekarang yang Kristen itu Protestan jadi kita lihat akhirnya gereja sekarang punya dua pusat di Yerusalem dan di Antioquia dan Antioquia menjadi spare head springboard titik tolak daripada penginjilan wilayah-wilah di sekitar wilayah timur ya cuma kita baca di dalam kisah Rasul pasal 13 ayat ayat 1 sampai 3 pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar yaitu Bernabas dan Simeon yang disebut Niger Niger itu negro berarti sudah ada orang negro dalam gereja waktu itu ya ada orang Yunani ada orang Yahudi ada orang negro gitu ya sudah dari dari awal terus kan dan Lukius orang Kirine orang Libya itu Kirine itu Libya berarti sudah ada di sejaman itu terus dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus berarti orang orang Yahudi kalau ini terus pada suatu hari ketika mereka beribadah kata beribadah itu dalam bahasa liturgunton berarti ibadah mereka ibadah liturgi bukan tepuk tangan pakai band saya bacakan ya inilah ibadah yang biblical itu adalah ibadah dengan liturgi saya baca dalam bahasa selesai kan kamu-kamu tadi katakan ada orang matakan take away what unbiblical worship ya kan unbiblical liturgi let me read for you dari sekarang siapa yang biblical yang liturgi atau yang buka jadi itu yang biblical saya baca dalam kisah rasul pasal 13 ayatnya berapa itu per 2 ayat 2 liturgunton de afton to kirio ketika mereka berliturgi kepada Tuhan ke nistivondon dan berpuasa jadi liturgi dan berpuasa itu adalah tata cara gereja purba kalau kita kembali kepada ajaran Alkitab ya ini ajaran Alkitab bukan taksiran yang macam-macam yang kita lihat sekarang ya apa yang dikatakan teruskan pada saat ini mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa berkatalah roh kudus khususkanlah bernabas dan saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka maka berpuasa dan berdoa mereka dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu mereka membiarkan keduanya pergi nah jadi dari Antiochia lah mulanya terjadi penginjilan yang dilakukan oleh bernabas Paulus jadi Paulus itu mulanya mengabarkan injil bukan sebagai penginjil freelance mereka mengabarkan injil diutus oleh gereja Antiochia makanya setelah selesai tugasnya kembalinya ke Antiochia lagi lapornya ke Antiochia coba kita lihat dalam Alkitab tidak ada penginjil freelance selalu ada kaitannya dengan gereja coba kita baca disini dari pasal yang ke-14 ayatnya yang ayatnya yang ke-21 Paulus dan bernabas memberitakan injil di kota itu dan memperoleh banyak murid lalu kembalilah mereka ke listra ekonim dan Antiochia kembali ada tujuh setibanya disitu mereka memanggil gemat berkumpul lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaran mereka dan bahwa ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain sempat iman oke jadi dia melapor kerja Antiochia yang menyuruh selesai kembali ke Antiochia melapor ini yang terjadi nah dari dari Antiochia pergilah di dia coba kita lanjutkan di dalam ayat yang ke 35 Paulus dan Bernabas tinggal beberapa lama di Antiochia mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan tetapi berupa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Bernabas baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota dimana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat jadi dari Antiochia kembali dia mengajar mengabarkan Injil yang kedua kali setelah itu balik Antiochia lagi ya coba kita baca di dalam lagi Antiochia ya karena dia ditangkap di Yerusalem lalu dibakar corona poinnya adalah bahwa tidak ada pengabaran Injil tanpa gereja pengabaran Injil selalu diutus oleh gereja dan lapor kepada gereja jadi selalu itu kaitannya dengan gereja ya nah pertama-tama yang dikabaran Injil oleh Paulus adalah bagian timur dunia negara Romawi bagian timur coba kita baca dalam Roma pasal 15 Roma 15 kita baca Roma pasal 15 ayat yang ke 22 itulah sebabnya aku selalu terhalang untuk mengunjungi kamu kamu disini siapa? di Roma karena dia menulis surat kepada jadi pada saat menulis surat Roma dia belum pernah ke Roma maka dia mengatakan aku terhalang untuk mengunjungi kamu hai orang Roma maksudnya begitu terus ayat 23 tapi sekarang karena aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini nah tempat kerja di daerah ini daerah timur ini yang bukan Roma jadi semua sudah di Injil oleh Paulus sudah habis aku tak lagi punya tempat kerja disini terus kan dan karena aku telah beberapa tahun lamanya ingin mengunjungi kamu aku harap dalam perjalananku ke Spanyol nah ini barat kan dunia barat jadi tadinya Injil itu mulanya dari timur dari Asia dari Turki Galatia episode semua itu di Asia di Turki ya tau Libanon itu Asia tapi Asia Barat Asia Timur Tengah maksudnya jadi Injil itu awalnya agama dari Asia bukan dari Eropa jadi Injil itu kekresenan itu agama Asia agama Timur hanya kemudian dari Timur ke Barat maka kalau Roma klaim lebih tua dari Orthonos ya tidak lah karena Roma juga menerima Injilnya dari Timur dari Yerusalem jelas ini jadi waktu itu ada gereja Timur itu yang awal baru gereja Barat gereja Barat di Roma ya coba kita baca ini lagi ayat 24 aku orang dalam perjalananku ke Spanyol aku dapat singgah di tempatmu dan bertemu dengan kamu sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana setelah aku seketika menikmati pertemuan jadi dia akan pergi ke Roma tapi mau ke Spanyol sebenarnya tujuannya Spanyol itulah ujung bumi di zaman itu karena prakristus memerintahkan para murid engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem Judea Samaria dan sampai ke ujung bumi dan Paulus ingin mengenapi itu secara literal dalam pemahamannya dia waktu itu akhir ujung bumi di Eropa adalah Spanyol maka dia akan pergi ke Spanyol jelas ini ya jadi Injil dari timur dulu bukan dari barat berarti agama kristal itu agama timur bukan agama barat ini orang tidak tahu sejarah gereja di dimana karena tahun-tahunya sudah yang di barat yang datang kemudian terus kan tetapi aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus sebab maka dunia maka dunia itu Yunani utara tempat di Thessalonika Filipi itu semua ada di maka dunia saya suka ke sana karena saya pernah ke Yunani kan saya tinggal di sana berapa sampai satu tahun jadi saya ke tempat ini terus dan akhirnya telah mengambil akhir-akhir itu profeksinya dimana Korintus ada saya mengunjungi yang terakhir tahun 2012 mungkin eh 2014 saya kunjungi yang terakhir saya ke akhir-akhir Korintus terus telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem oke keputusan itu memang telah mereka ambil tetapi itu adalah kewajiban mereka oke jadi kita melihat disini kalau begitu Paulus merasa bahwa sudah waktunya dia meninggalkan daerah di timur untuk melanjutkan ke darat coba kita baca dalam ayat yang ke 18 sampai dengan ayat yang ke 19 19 sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat dan oleh kuasa roh kudus Demikianlah adalah perjalanan Keliling dari Yerusalem sampai ke Nilirikum Dari Yerusalem Ke Ilirikum Ilirikum itu sekarang adalah Negara Bulgaria Dan Yugoslavia Jadi Paulus pengabaran Injil Dari timurnya Dunia Romawi Baik yang di Asia Yaitu di Timur Tengah Maupun yang di Eropa di Timur Sampai ke sana Yugoslavia Bulgaria, Yunani Itu yang dikunjungi oleh Paulus Dan Timur Tengah Baru dia rencana menuju ke Sepanyol bagian barat Jadi kalau itu berdasarkan Gereja Timur ada dulu sebelum Gereja Barat Jelas ini ya Hanya setelah zaman modern Ke kristian barat lah Ke wilayah Nusantara Ini Portugis dulu Dengan membawa Roma Katolik Belanda dan Inggris Dengan membawa Gereja Reform Dan Gereja Anglikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih.